Kita ke informasi selanjutnya, Pemirsa Menteri Sosial Idrus Marham penuhi panggilan KPK untuk menjadi saksi dalam kasus dugaan suap PLT Huriaw I. Idrus menjadi saksi pertama yang digali keterangannya oleh KPK dalam kasus suap tersebut. Tepat pukul 10 pagi tadi, Menteri Sosial Idrus Marham tiba di gedung KPK Jakarta. Sebelum masuk ke gedung KPK, Idrus menyatakan dirinya siap memberi keterangan kepada penjidik KPK. Idrus mengatakan bahwa ia sudah terima surat pemanggilan dirinya sebagai saksi sejak tiga hari yang lalu. Idrus menjadi saksi pertama yang digali keterangannya oleh KPK dalam kasus suap PLT Huriaw I. Pada pemeriksaan perdana ini, Idrus ditemani oleh sejumlah ajudannya. Dalam pemeriksaan perdana ini, KPK akan mengonfirmasi soal hubungannya dengan dua tersangka kasus PLT Huriaw I, yaitu Eni Maulani Saragih, serta pihak swasta yaitu Yohanes Budi Sutrisno Kojo. Sementara itu, selain Idrus, KPK juga menjatuhalkan pemeriksaan terhadap Presiden Direktur PT PJB Investasi, Gunawan Yudi Haryanto. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.